Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi MK terbentuk. Namun meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya tetapi saya tetap berbaik sangka berhusnuduan karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang Muslim berpikir. Telah berulang kali saya sampaikan di hadapan publik nukilan ayat Quran dan kisah-kisah di zaman Rasulullah dan para sahabat tentang pentingnya berlaku adil. Apalagi bagi seorang Hakim namun fitnah yang keji justru datang kepada saya bahwa saya dianggap menggunakan dalil agama untuk kepentingan tertentu. Padahal harta tersebut saya lakukan karena merupakan keyakinan saya sebagai seorang Muslim dan berlatar belakang yang merupakan alumni pendidikan guru agama. Saya tidak pernah berkecil hati terhadap fitnah yang menerpa saya, keluarga saya selama ini. Bahkan ada yang tidak mengatakan MK sebagai Mahkamah keluarga. Masya Allah. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah SWT. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.